ada penampakan aritnya sudah patah pucuknya ini kira-kira satu sentian seperti ini ini kena batu bro misalnya gompalnya besar dua senti tiga senti bisa digorok ya pakai mesin gerindah seperti ini dipotong bisa juga seperti ini jadi posisi depan masih runcing ya kalau untuk satu sentian satu senti setengah mendingan pakai asahan seperti ini pertama ini kita asa ya asa bagian ujungnya seperti asa tatah ya mirip tatah ya kurang lebih 30-20 derajat kemiringan ya bisa disesuaikan lah seperti ini langsung kita praktekkan ya jadi jangan biarkan aritnya sampaian kalau sudah patah pucuknya dibiarkan seperti ini ini susah kalau buat ngarit buat sistem sesrek paling bisanya model-modelan tarik ya baru bisa kalau sesrek susah karena ini pucuknya ini apa enggak runcing walaupun ini enggak runcing kalau ini tajam enggak papa tetap enak kita langsung praktekkan ya masanya seperti ini rasa bagian yang gompal ya ini ngasanya seperti tatah ya jadi usahakan tajam walaupun tebal enggak papa aku kalau pakai gerindah seperti ini enggak papa enggak masalah paling-paling panas sedikit ini enggak bakal merusak sepuhannya kecuali kalau banyak bisa kalau untuk pucuk enggak papa kalaupun panas paling-paling pucuknya yang rada mudah sepuhannya enggak masalah biar kebal nantinya pemiringan ya kira-kira 20 30 cm seperti ini karena ini keras bagus bro kalau ini lembek susah apalagi sampai asan seperti biasa ini nggak bisa ini lama tekan yang setekan-tekannya posenya seperti ini bisa ditipiskan lagi miring lagi ya pada miring satu jari ini cepat kita balik ya kita balik seperti ini ini sudah ajam ya sudah tipis kurang ya kurang tipis sedikit kurang ya kurang tipis sedikit kalau sudah begini ini tajam ya sudah tajam sudah mendingan nah kita tinggal bagian bawahnya sini maka bro untuk tampaknya seperti ini belum tajam tajam banget tapi sudah tipis ya ini tinggal bawah seperti ini bawahnya ini dibuang lagi bagian bawah jadi nanti agak lonceng sedikit ya terima kasih terima kasih bagian balik bagian balik terima kasih terima kasih terima kasih oke bro seperti ini ini mulai bagus ya ini bisa diteruskan ataupun bisa dihentikan juga bisa ini kurang kurang runceng sedikit ya ini sudah aman terima kasih 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 cerita terima kasih guide terima kasih usahakan ke depan ya usahakan ke depan ya kalau ke depan kita tekannya ke depan enak sambil tekan ke depan kalau sudah tajam kita bisa ditepakkan seperti ini jadi gak usah diangkat diangkat sedikit saja oke bro ini penampakannya seperti ini nah ini penampakan kalau sudah diasa pakai asan gerindah ya jadi sudah posisi aman seperti ini ini gak runcing tapi sudah tajam jadi enak kembali buat ngarit usahakan teman-teman pakai cara seperti ini mudah-mudahan ya ada gerindah di rumah bisa diteruskan lagi kembali kalau gak searit jadi nanti lama-lama bisa tambah runcing ya makin enak buat ngarit nah kalau pun sudah bentuk seperti ini gak runcing tapi oval ya udah enak lah ini apa udah posisi aman insya Allah tapi tetap kena batu ya gompal tidak bisa dipungkiri ya nah ini bisa langsung diteruskan kembali pakai asan yang halus seperti ini nah oke bro untuk cara memperbaiki atau mengatasi pucuk yang gompal kira-kira kurang lebihnya seperti ini ya mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman yang aritnya pada patah pucuknya oke saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati